Terima kasih Tuti kemudian langsung membantu Rida mengangkat bas kombrisi ayam-ayam itu ke dekat teras Masak apa kita hari ini kak? Tanya Tuti setelah mereka sampai di teras Hari ini masak ayam serunding, subtetelan ayam sama sambal terasi Jawab Rida Kamu tolong urusin untuk subtetelannya ya Tuti, biar kakak yang mengerjakan ayam serundingnya Sekarang kakak mau masak nasi terlebih dahulu Ucap Rida lagi Oke kak siap laksanakan Ucap Tuti sambil tertawa Rida yang mendengarnya juga ikut tertawa Mereka berdua kini memulai pekerjaan mereka masing-masing Tak berapa lama handphone milik Rida berdering Rida melihat ke layar ponselnya ternyata Mbak Mayang menelpon Assalamualaikum Rida Ucap Mbak Mayang di ujung telponnya Waalaikumsalam Mbak Ucap Rida menjawab salam Rida kamu gak lupakan hari ini acara ulang tahun anak saya Tanya Mbak Mayang kemudian Ingat kok Mbak Kemudian menutup teleponnya setelah mengucap salam Rida kemudian meletakkan ponselnya Lalu melanjutkan pekerjaannya kembali Ia mulai membuat bumbu untuk ayam serundengnya Sementara Tuti sudah mulai memasak kuah sup dengan tetelan ayamnya Kak, Mbak Narti itu apa sudah bercerai dari suaminya? Tanya Tuti saat sedang mengupas wortel untuk sayur sup Kakak tidak tahu, kenapa memangnya? Rida balik bertanya Tadi pas mau kesini aku lihat dia sedang mengantar seorang laki-laki pulang Sepertinya mereka habis dari rumah Mbak Narti Ucap Tuti Uh tadi juga mereka habis belanja dari warung sini Lelaki itu habis mengantar Kak Narti pulang kerja Tapi mungkin mampir sebentar untuk sarapan Soalnya tadi Kak Narti membeli sarapan cukup banyak Timpal Rida Maksudnya mereka teman kerja gitu kak? Tanya Tuti kemudian Mungkin karena sepertinya setiap hari Kak Narti diantar jemput terus pakai mobil Jawab Rida Tapi kok mesra begitu kalau cuma teman kerja? Ucap Tuti Mesra gimana maksud kamu? Tanya Rida Ya mesra kak jalannya saja sampai gelendotan begitu Persis seperti orang pacaran Jawab Tuti Tapi seleranya Mbak Narti jadi begitu ya kak Masa bandut tua begitu dipacarin? Ucap Tuti lagi Bandut tua? Maksud kamu orangnya sudah tua gitu? Tanya Rida Lah memangnya kakak belum melihat lakinya? Kakak tadi bilang mereka beli makan disini Masa kakak gak lihat lakinya kayak apa? Ucap Tuti Yang lakinya cuma menunggu di dalam mobil makanya kakak belum pernah lihat langsung Ucap Rida Ucap Rida Ya kan aku bilang mungkin kak Soalnya kalau sama mertua kakak cocok tuh Sama-sama sudah tua Timpal Tuti Tidak mungkin lah sepertinya Lagian kan kamu sendiri yang bilang Kak Narti yang gelendotan sama lelaki tua itu Ucap Rida Ya bisa saja Nikahnya sama ibu mertua kakak Tapi mesranya sama Mbak Narti Hahaha Ucap Tuti Astagifirullahaladzim Ucap Rida sambil menggelengkan kepalanya mendengar ucapan Tuti Sudah jangan bicara sembarangan lagi Tidak baik Ucap Rida lagi Hehehe bercanda kak Ucap Tuti sambil menghentikan tawanya Mereka lalu lanjut menyelesaikan pekerjaan memasak mereka Jam 1 siang Rida sedang menyiapkan pesanan Mbak Ma yang di warungnya bersama Nia Mbak antar pesanan dulu ya Nia Kamu disini saja sekalian tolong jagain rumah ya Kanaya dan Inara sedang tertidur di dalam kamar Ucap Rida pada Nia setelah pesanan Mbak Ma yang siap Iya mbak Nanti Nia liatin sesekali kalau anak-anak terbangun Ucap Nia Iya Mbak pergi dulu ya Ucap Rida Rida kemudian pergi berjalan kaki menuju rumah Mbak Ma yang sambil membawa keranjang berisi pesanan Jam belum menunjukkan pukul setengah dua Tapi Rida sudah berangkat mengantarkan Ia sengaja supaya tidak terlambat Tak lama kemudian Rida sudah sampai di depan rumah Mbak Ma yang disana masih terlihat sepi Rida kemudian membuka pintu pagar lalu berjalan melewati halaman menuju pintu rumah Sesaat kemudian Mbak Ma yang sudah muncul di depan pintu rumahnya Oh Rida sudah datang kamu rupanya Ayo sini masuk Ajak Mbak Ma yang pada Rida Iya mbak sengaja supaya tidak terlambat Ucap Rida Belum pada dateng si tamunya Mungkin sebentar lagi Acaranya juga jam 2 baru mulai Ucap Mbak Ma yang Mereka kini sudah tiba di dapur Mbak Ma yang Rida mengeluarkan semua pesanan dari dalam keranjang yang dibawanya tadi Sementara Mbak Ma yang sedang ke kamarnya mengambil uang untuk pembayaran sisa uang yang belum dibayarkan Kemarin sisanya 175 ribu lagi ya yang belum dibayar Tanya Mbak Ma yang Iya mbak Jawab Rida Mbak Ma yang kemudian memberikan uangnya pada Rida Ya sudah mbak kalau begitu saya pulang dulu ya Terima kasih atas pesanannya Ucap Rida Iya sama-sama Rida Ucap Mbak Ma yang Rida kemudian berjalan keluar dari sana sambil diantar Mbak Ma yang Saat Rida baru keluar dari halaman rumah Tiba-tiba ada yang memanggil namanya Rida kemudian menoleh ke arah suara yang memanggilnya Rida dari mana Ternyata ibu Rizwan yang memanggilnya Dari rumah sini bu Mengantar pesanan Ucap Rida sambil menunjuk rumah Mbak Ma yang Oh mampir dulu sini Ajak ibu Rizwan Rida kemudian berjalan mendekat Tapi hanya sebatas di depan pagar rumah Rizwan saja Ayo masuk dulu Ajak ibu Rizwan lagi Tidak usah bu biar disini saja soalnya saya harus buru-buru pulang Takut anak-anak terbangun Tolak Rida Di depan pintu ia melihat ada Dinda dan juga Rizwan sedang melihat ke arah Rida Sementara Hana tidak terlihat di antara mereka Mampir dulu kak Ucap Dinda Kakak harus buru-buru ini Anak-anak tinggal di rumah Ucap Rida Barusan juga kita dari warung kamu beli miso Ucap ibu Rizwan Oh iya bu Ucap Rida sambil tersenyum Sesaat kemudian muncul Hana dari dalam rumah Ia terlihat tidak suka melihat Rida Masuk saja Rida tidak usah sungkan Kehadiran kamu sangat diharapkan di rumah ini Ucap Hana kemudian Rida dan ibu Rizwan langsung melihat pada Hana Sementara Dinda dan Rizwan sedikit terkejut Saat melihat Hana yang baru saja keluar sambil berkata seperti itu Anak itu benar-benar tidak ada sopan santun Ucap ibu Rizwan Rida berpikir untuk cepat pergi dari sana Dia malas harus meladeni Hana Saya permisi pulang dulu ya bu Ucap Rida pada ibu Rizwan Kemudian sambil berlalu dari sana Hana kemudian mengejarnya Rida Mau kemana kamu kok langsung buru-buru pergi Kenapa? Takut bertemu denganku? Ucap Hana sambil menghadangnya Minggir kamu Hana Jangan menghalangi jalanku Ucap Rida Loh kenapa? Bukannya tadi kamu sedang mencari kesempatan karena tidak ada aku Ucap Hana Kalau bukan mencari kesempatan Ngapain coba kamu tiba-tiba muncul di sini? Cerocos Hana lagi Di dekat mereka kini sudah ada Rizwan Dinda dan ibu mereka Apa-apaan kamu ini Hana? Masuk sana Ucap Rizwan Kenapa? Kamu mau membelah mantan pacar kamu ini lagi sekarang? Ucap Hana pada Rizwan Rizwan hanya diam saja sambil melirik pada Rida Sudah? Sudah ayo lebih baik kalian masuk Malu ini di depan jalan begini ribut-ribut Ucap ibu Rizwan Mereka mencoba menarik Hana masuk Dasar perempuan tidak tahu malu Ucap Hana Apa? Tidak terbalik ucapan kamu ini Hana Sudah seperti ini masih berani berkata begitu Ngaca kamu Balas Rida Eh enak saja nyuruh aku ngaca Kamu tuh sampai sekarang masih ngarepin mantan Ucap Hana lagi Dia masih berusaha melepaskan diri dari Rizwan Dan Dinda yang sejak tadi menariknya masuk Hah! Bukannya kamu yang begitu Balas Rida Hana langsung terdiam mendengar ucapan Rida Tapi wajahnya masih penuh emosi Makanya aku bilang ngaca Ucap Rida lagi Dia kemudian berlalu pergi dari sana Budu amat pikirnya Hana memang harus dikasih pelajaran Kemudian berlalu pergi dari sana Dan lagi